Selamat malam, Romo Ramani dan Talia Namita, Suki Hosu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abidama. Pada malam hari ini kita memasuki Abidama yang 48 di hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran malam ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karabata pada Pak Hendra. Saya silakan untuk mewakili kita. Baiklah, kepada Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian. Marilah kita memulai kelas ini dengan membacakan nama Karabata. Mengambil sikap Manjali. Arahang sama sambuto bagawa buddhang bagawantang abhiwadhim. Swakato bagawata damu damang namasami. Sopatipano bagawato sawakasangho sanghang nakmami. Mari kita mengucap sabih sata bawantusuki tata. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu kami kembalikan ke Cilusi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kita memulai kelas malam ini kepada Romo Rubi. Saya silakan. Terima kasih Cilusi. Rama Ramani dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersikap Manjali. Untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita. Kepada Buddha, Dhamma dan Sangga. Ya semuanya selamat malam Sukihotu. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi. Untuk membahas pelajaran Pak Tanah yang ke-8 terkait dengan Pak Caya Sanggaha. Ini hari adalah minggu pertama ya. Malam Sabtu di minggu pertama tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan materi kita hari ini. Kalau nggak bisa ya paling tanggal 13. Jadi sehingga kita menjelang imlek sudah kelar pelajaran Bapak Tanah Bapak 8. Yang terkait dengan Pati Samgupada dan pelajaran Pak Tanah. Dan setelah itu kita mungkin after imlek kita bisa masukin lagi pelajaran Bapak 6. Terkait dengan Rupa ya. Kemarin kita sudah sampai di mana ya? Kita sudah sampai di mana ya terkait dengan pelajaran Pak Tanah yang, apa namanya Pak Caya? Pati Samgupada yang terkait dengan Pati Samgupada ya. Kemarin kita kan melihat Pati Samgupada itu. Bapak 8 ya. Kita sampai di Winjana ada 7 bagian sama yang terakhirnya itu yang ketiga. Winjana, Pak Caya, Nama, dan Rupa. Yang belum berarti sekarang kita berbicara Nama Rupa, Winjana, Pak Caya, Nama Rupa ya? Ya, betul. Yang belum adalah Winjana, Pak Caya, Nama Rupa gitu ya? Betul kayak begini, yang belum ya? Ke sini ya? Jadi dari Winjana, Pak Caya, Nama Rupa gitu? Ya, betul. Oke. Baik. Oke, ya, makasih. Teman-teman, kita akan belajar terkait dengan... Sebentar. Terkait dengan ini ya, Winjana, Pak Caya, Nama Rupa. Kita menggunakan metode yang ketiga berarti ya. Kita kan sedang berbicara Pak Tana, eh sorry, Pak Tica Samu Pada. Samu, Samu, Patica Samu, Samu. Pada, kita kolaborasikan atau kita kombinasikan dengan Pak, metode Pak Tana ya. Pak Tana yang ke-24, Pak Tana 24 ya. Gitu kan, teman-teman ya. Dan kita belajarnya. Tentu menggunakan metode sebab dan akibat. Gitu kan. Ini ada sebab. Ini ada akibat. Sebab itu namanya Pak Caya Dama. Pak Caya Dama. Atau sebab. Kalau akibat menjadi Pak Cayupanya. Pak Caya Dama. Atau akibat ya. Dan ini tentu ada yang namanya Pak Caya Sati atau Kon Kondisi. Nah kalau kita bicara Pak Caya Kondisi berarti ini ada Pak Tana terkait di sini ya. Ini terkait dengan Pak Tana. Nah teman-teman, kita kemarin berbicaranya adalah Winjana. Winjana di sini adalah kesadaran di sini adalah kesadaran yang terkait dengan kelahiran kembali ya. Sebenarnya ini kan adalah Pati Sandi Winjana gitu kan. Sebenarnya itu kan. Sebabnya adalah Pati Sandi Winjana atau Winjana yang kita kenal sebagai kesadaran. Kesadaran penyelamu kelahiran kembali di kehidupan saat ini. Karena kan kita bicara Pak Cita Samupanya dibagi menjadi tiga kala, tiga waktu. Atita, Pacupana, dan Anagata. Masa lalu sekarang akan datang gitu ya. Lalu kita bicaranya. Kemarin apa ya. Cetana nama rupanya ada berapa? Kan kita bicara ada apa? Ada nama gitu kan kemarin ya. Ada nama. Ini kan nama rupa nih sebenarnya ini ya. Ini kan ada nama. Ada nama rupa. Dan ada apa? Rupa saja gitu ya. Jadi kita bicaranya begini. Kalau kita berbicara terkait hal ini. Winjana. Sorry. Kita bicara Winjana. Pacaya. Nama. Winjana. Pacaya. Nama rupa. Sorry ya nama ya. Winjana. Pacaya rupa. Jadi dia bisa tiga nih sebenarnya. Dia bisa tiga. Nah kalau dia bisa tiga. Sebabnya adalah. Si kesadaran kelahiran kembali. Akibatnya pacupannya damanya. Akibatnya adalah. Bisa menghasilkan nama saja. Bisa menghasilkan nama rupa. Dan bisa menghasilkan rupa saja. Nah kenapa ini bisa menghasilkan nama. Ini menghasilkan nama rupa. Ini menghasilkan rupa saja. Karena tergantung pacaya atau kondisi. Pacaya. Pacaya sati atau kondisi ini adalah terdapat di dalam 24 patanai yang sudah kita pelajari. Sehingga kita masukkan nih. Ketika Winjana pacaya nama. Ya. Nama rupa misalnya. Dia membutuhkan. Winjana pacaya nama rupa. Maka kira-kira berapa pacaya atau berapa kondisi patanai yang dipenuhinya. Gitu ya teman-teman ya. Berapa yang harus dipenuhi. Nah kita kemarin sudah ini. Ini sudah kita lakukan ya. Sudah belum Cirusi? Yang ini. Yang ini belum. Belum. Jadi kalau ini misalnya Winjana ke nama rupa. Maka kondisinya harus ada. Ada berapa? Ada 16. Ada 16 patanai. Gitu ya kemarin bukan udah. Belum ya? Oh ya 16 patanai udah. Udah ya. Ini berapa patanai? Yang itu berapa? Berapa patanai udah kan? Ini berapa patanai coba. Yang kemarin masih ingat nggak? Kalau ke nama berapa? 15 ya Romo ya. Yang nama rupa kan 16. Terus? Nomor 1. 15 ya Romo. Berapa aja Pak? Udah apa belum nih kita nih? Bukan 15 ya Romo ya. Yang nama. Yang nama belum Romo. Kenapa belum? Nama rupa langsung kemarin 16 patanai. Yang nama. Kan 123. Langsung kedua. Yang nama 9. 9 patanai Romo. 9 ya? Itu sangkar Pak. Itu sangkar Pak. Coba apa nih? Coba. Saya juga belum lihat. Karena saya nggak ngerti. Kajarannya udah sampai di mana ya? Yang sangkara. Iya. Yang winyana belum. Awija Pak Caya. Yang kedua sangkara. Winyananya ada 7 bagian. Nama. Nama rupa. Nama rupa. Yang udah kemarin ada terkait dengan sankara saja? Atau apa? Yang sangkara Romo Pak. Masuk yang ketiganya itu winyana, pacaya, yang nama rupa. Yang nama belum berarti. Oh ini kan udah kemarin kan? Kalau misalnya ke rupa, ya itu yang satu kan? Satu biji kan? Kalau rupa satu ya, Romo ya? Satu rupa. Yang rupa. Sama ya? Sama, sama. Yang nama winyana, pacaya, nama rupa. Yang ini kan 9 nih kalau salah. Ini 9 ya? Iya, 9. Ini berapa? Itu 16. Ini 16? Iya. Ini 16 betul. Yang nama 9. Oh yang nama 9 betul udah kan? Yang ini berapa? Berarti sama ya sama sankara ya? 16 ya. Iya ini 16. Yang ini berapa? Satu ya? Satu. Ya satu nomor. Berarti sama. Ini sebenarnya bukan satu loh. Winyana, pacaya, nama rupa itu sebenarnya 9. Berarti belum. Cuman. Belum. Yang 9 itu kan ada urutan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? 9, 4 tanah itu ada sahajata. Ada sahajata pacayo. Lalu ada anyamanya. Ada anyamanya. Anisaya. Ya, anyamanya. Ini dua ya. Iya. Pacayo. Ada nisaya pacayo. Wipaka pacayo. Ada wipaka pacayo. Ahara pacayo. Ada ahara ya? Iya, ahara. Ahara pacayo. Lalu ada indri ya pacayo. Sampayuta. Ada. Sampayuta. Sampayuta. Pacayo ada. Ati pacayo. Ati pacayo. Ma'awi gata. Kalau ati pasti awi gata ya? Ya, awi gata. Awi gata pacayo. Ini yang di sini. Tapi yang untuk di sini. Yang winyana pacayan rupa gitu kan. Ini yang nomor tujunya diganti. Ya. Jadi apa yang nomor tujunya? Kalau kita bicara winyana pacaya. Yang nomor tujunya diganti menjadi apa? Eh, ujiannya pacaya rupa. Oh. Oh, gini-gini. Sebentar, sebentar ya. Dibagi dua saya sama salah ya. Tengok. 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 Kemana berapa? Kan kita bicara begini. Kalau kita bicara rupa. Rupa ini kan ada yang di mana? Ada yang. Bentar ya. Kita bisa api. Rupa ini ada dua kan? Ada yang satu. Kalau kita bicara rupa itu. Ada yang tinggal di. Apa namanya? Di pancawokara bumi. Gitu kan? Ada pancawokara bumi. Gitu kan? Ada yang tinggal rupa yang dalam. Alhamnya alham apa? Asanya Eka Wokara. Eka Wokara itu apa? Hanya Sanya Satu. Satu ya. Eka Wokara bumi itu siapa? Si Asanya. Asanya Satu ya. Dia kan hanya punya rupa saja ya. Gitu ya teman-teman. Kalau dia yang rupa di sini. Kalau yang hanya Asanya Satu. Winjana pacaya rupa. Maka hanya satu. Satu patana. Satu patana itu apa saja? Satu itu apa? Pakatu. Yaitu apa? Pakatu. Panisaya. Pacaya. Pacaya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Winjana pacaya rupa di pancawokara. Rupanya yang ada di pancawokara nih. Dia membutuhkan berapa? Sembilan patana. Paham? Sembilan patana ini adalah Sahajata, Anyamanya, Nisaya, Wigata, Ahara, Nisaya. Yang nomor tujuhnya ganti skip. Yang nomor tujuhnya jadi. Saya pakai biru. Jadi yang nomor tujuhnya adalah sampah. Sampah yutang jadi apa? Wipa. Yutang. Yutang. Gitu. Yang nomor lapan, sembilannya sama. Jadi tetap sembilan ya, Romo ya? Sama sembilan. Tetap sembilan. Sembilan yang di pancawokara bumi. Gitu ya? Iya ya, Romo. Sembilan yang di pancawokara bumi. Terus. Pokoknya pada prinsipnya nama rupa ada berapa? Kalau nama rupa tetap ada nama? 16. 16 ya? Iya, Romo. Nama rupa 16 ini udah tau kan apa saja? 16 ada, Romo. Iya. Ada ya? Ada, Romo. Apa, Hetu, Sajata, nyamanya gitu ya? Iya. Sudah ya, kemarin ya? Dipahami ya? Karena rupa itu, yang punya rupa kan ada spesifik tuh. Ini gini, gini, gini. Eka wokara sama... Saya keluar dulu. Ini kan pancawokara bumi kan ada 26. Dari 31 alam kehidupan, ini minus ini. Ini kan gak punya rupa kan? Gak punya rupa ini ya, minus ya. Berarti 21 potong 6, berarti kan ada 20, ada 26. 26. 26 alam, 31 potong 4 ya. 31 kan potong 4 kan berarti ada 26 ya, betul ya. Eko? 27. 27 ya? Potong. Eko lagi. Iya, 31 potong 4, 27. 27 ya. 27 ya. Dari 27 ini kan semua pasti punya apa? Nama rupa semua ya? Ini raya segala macam, tapi sampai sini punya nama rupa. Tapi yang hanya punya... Hanya sata. Hah? Kurangi lagi asan hanya sata. Iya, tunggu dulu. Kan 27 ini ya. 27 ini, ya dari 27 ini, ada yang punya panca wokara. Panca wokara itu adalah hanya 26. Minus apa nih? Dari 27, minus yang ini kan? Iya. 26. Ini yang dari niraya, tiracana, lalu peta, lalu asurakaya, sampai ke akanita di minus asannya sata. Dikenal sebagai panca wokara. Panca wokara bu? Bumi. Ini artinya panca wokara bumi itu adalah 26 alam yang memiliki nama dan rupa. Kan kita bicara rupa nih ya. Kalau ini adalah eka wokara. Eka wokara bumi adalah hanya punya satu saja. Jadi kan kita lihat kan ini kan, jadi nama rupa dihitung lagi gitu ya. Nama rupa dihitung lagi, tapi minus si asannya sata. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah eka, asannya sata adalah eka wokara bumi. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya adalah, adalah, ini ya, berarti ini sudah, berarti winyana pacaya, salah satana ya, yang belum ya. Betul nggak nih? Winyana pacaya, salah satana ya. Ini kan sudah akan nama rupa ya. Ya oke. Tinggal kita berbicara winyana pacaya, salah satana. Maka, kalau gambarnya apa? Jadi ini adalah, winyana, eh sorry winyana. Tadi apa? Nama rupa, nama rupa, pacaya, salah, ya tanah. Salah yatana itu apa sih? Apa salah yatana teman-teman? Salah yatana indria. 6 landasan ya, 6 indria. Betul ya. Ini adalah 6 indria. Sama nih, kita bikin begini. Ini adalah, akisbab. Ini adalah akibat. Ini adalah kondisi. Gitu kan? Tadi kita sudah tahu, ini adalah nama rupa nih ya. Nama dan rupa. Ada, kita tahu ya nama rupa, tadi nama ada berapa. Kalau misalnya, winyana pacaya nama, ada berapa patana. Winyana pacaya rupa, ada berapa patana. Winyana nama rupa, ada berapa patana ya? 16. Nah, sekarang, kita bicara salayatana. Salayatan itu adalah 6, apa ini kalimatnya? Ini apa? Sama dengan apa? 6 bagian, 6 bagian, dalam indria gitu ya. 6 bagian dalam indria. Nanti kita belajar di itu ya. Kita belajar di, kita belajar nanti di ini ya, di bab 5, di bab 6 ya, terkait dengan itu ya. Nah, kita juga pernah belajar bahwa yang namanya salayatana ini, ada siapa di situ? Caku Pasada, masih ingat nggak? Caku, apa lagi? Caku Pasada, Caku, Sota, Gana, Ganha, Jiwa, dan Kaya, setelah lagi apa? Satu lagi apa teman-teman? Mah, Mano ya, gitu ya, masih diingat ya. Nah, teman-teman nanti kita akan berbicara, ketika, begini, kalimatnya. Yang punya 6 indria itu, sekali lagi kita bicara nih ya, kita bicara sekarang di sini nih, biar teman-teman tahu dulu. Kita kembali ke sini, ke 31 alam bumi. Makanya bumi 31 udah kita bicara, karena yang punya 6 indria yang mana? Ini Raya, Tiracana, Peta, Asura Kaya, Manusia, Catumarajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranita Wasawati. Betul nggak teman-teman? Dia punya berapa indria? Punya berapa indria teman-teman? 6. 6 ya. Berarti dia 6 indria ini, teman-teman, dia punya 6 indria nih. Sebenarnya sih, alam-alam Brahma, alam Dewa juga punya 6 indria. Rupa ini ya, punya 6 indria gitu ya. Tapi kalimatnya, karena yang lebih, karena tidak ada, yang dominan kan hanya Sota dan Ganha. Yang lainnya tidak, tidak memiliki pasada. Karena tidak memiliki pasada, maka dikategorikan sebagai, apa ya, karena nafsunya, karena panca indrianya berkurang, karena kekuatan meditasi pencapaian jana, jadinya nggak sempurna. Bukan nggak sempurna, landasannya sangat kecil ya. Nah jadi kalau kita berbicara, di rupa bumi ini sebenarnya juga punya 6 indria nih. Ya, dia punya 6 indria. Hitungannya begitu. Walaupun nanti kalau kita nanti belajar rupa, ada 3 indria dia yang, tidak punya landasan. Bukan buta ya, atau bukannya, tidak punya lidah, tidak punya hidung, tapi landasannya tidak berfungsi. Karena kekuatan jana, sehingga menekan itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, juga termasuk di dalamnya, pasti punya, punya apa namanya, punya yang namanya, apa namanya, Sota Ganha Jiwa gitu ya. Tapi yang jelas yang punya, yang kalau saya riset ulang, di sini 1, 2, 3, 4 ya. Niraya, Tiracana, Peta, Asura, Kaya, Manusa, Catuma, Rajika, Tawa, Timsa, Yama, Tusita, Danimarati, Danparitasawati, mereka semuanya timbul. 6, apa, 6, 6, 6 landasan, 6 landasan, 6 sampasa. Sampasa itu adalah, supaya bisa menangkap objek, ya, nangkap pasa, menangkap objek, ya. Dia punya timbul supaya bisa menangkap objek. Nah, sementara, sementara alam Brahma Pari saja, Brahma Purohita, saya riset. Sementara alam Brahma Pari saja, Brahma Purohita, Maha Brahma, Paritaba, Apamadaba, Abasara, Paritasuba, Apamanasuba, Subakinha, Weha Pala, Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasiakanita. Mereka yang 16 alam ini, gitu ya, hanya punya ajatikaya tanah. Ajatikaya tanah itu adalah, hanya punya caku, sota, dan mano. Ya, apa, teman-teman, caku, sota, dan mano. Berarti dia hanya, dia hanya punya tiga indriya saja, tiga konta. Sementara, di alam sini, saya riset, alam asanya sata, ya, teman-teman, ya. Tidak dapat timbul pasak, tidak dapat timbul kontak. Kenapa tidak dapat timbul kontak, kasannya sata bumi ini? Karena tidak ada ajatikaya tanah. Jadi, tidak akan, karena dia tidak punya landasan untuk, apa ya namanya, nanti ya di bab 6 lah kita pelajari, apa itu istilah itu ya. Jadi, artinya seperti itu, dia tidak timbul pasak kontak. Karena kita nanti akan berbicara, nama rupa kan pacaya, nama rupa kan pacaya salatana, kan. Ya, nama rupa pacaya salatana. Nanti kan salatana pacaya, pasak, pasti begitu. Biar teman-teman tahu dulu nih, karena ini terkait dengan pasak ke depan. Sementara, kalau kita riset lagi, alam akasa, akasa, akasanan caya tanah, winyanan caya tanah, akinan caya tanah, dan newasan yang nasanya tanah, dia hanya punya satu ajatikaya tanah. Ajatikaya tanah itu, yaitu pintunya hanya pintu bah, batin yang sebut sebagai, mano sampasa. Pintunya pintu batin. Paham ya teman-teman ya? Makanya kenapa kita dari awal, kalau kita belajar pati samupada, kita belajar abidama tasanggaha, kita harus menguasai materi 31 alam kehidupan. Ini harga mati. Kan saya sering bilang di kelas offline, kalau kita ingin belajar abidama, kita harus hafal mati. Terkait dengan pati samupada. Bumi 31. Sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat, nama rupa kan pacaya salatana. Salah ya tanah. Nah teman-teman, kalau kita bicara salah ya tanah, tentu salah ya tanah ini berasal, karena nanti salah ya tanah itu akan terkait juga dengan, salah ya tanah itu terkait juga dengan, pasah, kontak. Dalam sasana pacaya pasah, nanti kita lihatnya di sini sebenarnya, kita bisa melihat salah ya tanah pacaya pasah juga di sini. Hal yang sama. Misalnya contoh, kita ambil contoh pakai hitam saja ya. Nanti teman-teman akan begini ya. Kita yang, dia, kalau kita bicara salah ya tanah pacaya pasah, maka, dia punya yang namanya sebelas patana atau pacaya. Atau patana gitu kan. Nanti sebelas patana itu, kita lihat ya sebelas patana itu apa saja gitu ya. Nah sebelas patana itu adalah, kita akan lihat, apa namanya, di antaranya ya, karena ini terkait dengan nama rupa asal tanah pasah saya tanah, maka, saya pakai warna merah saja ya. Ya dia, punya yang namanya, kita pernah kasih belajar indria gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah indria itu, indria patana itu kan di dalamnya ada caku. Kalau kita bicara ini kan caku nih, yang pertama ya. Caku, caku ya tanah, caku ya tanahnya, dua, satu, ya tanah, pacaya, caku sampah sa. Nanti ke dalam kalimat ini, caku sampah sa, kita lihat nanti di bab, enam ya, eh di bab, kita belajar materi rupa ya. Artinya, biar teman-teman tahu nanti, ke-2 sama nih. Sota, ya tanah, pacaya, sota sampah sa. Yang ketiga apa? Gana, gana ya, gana ya tanah, ya tanah. Yang keempat, empat adalah cihua, ya tanah. Yang kelima adalah, kaya ya, kaya ya tanah. Nanti kaya ya tanah ini, dia bisa bersekutu, bersekutu dengan, bersekutu dengan, jadi enam ya sebenarnya, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Itu apa? Bersekutu dengan, Nisaya, pacayo. Lalu dia bersekutu dengan, Purejata, pacayo. Dia bisa saja bersekutu dengan, Indria, pacayo. Dia bersekutu dengan, Wipayuta, pacayo. Dia bisa bersekutu dengan, ati, pacayo, dan awigata pacayo. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau, kalau dia memiliki, ya tadi, objeknya adalah, berdasarkan, apa namanya, sentuhan ya. Melalui, yang memiliki, yang memiliki tadi berapa, enam, 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 landasan gitu ya teman-teman ya. Nah mereka yang hanya punya, landasan batin, mano ya. Maka, dia hanya punya, sembilan ya, sembilan. Ini kan disini kan tadi kita bicara ini, terkait ini kan lebih kepada, lebih kepada mahluk yang, rupa ya. Yang rupa. Alam yang memiliki rupa, dan, memiliki, enam, enam ini kan terkait dengan, 31 alam yang tadi kita bahas ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang, misalnya yang menggunakan mano, ya, yang menggunakan mano, maka, kalau dia menggunakan mano ya, tanah, pacaya, ini ada satu disini kan kalau kita bicara, saya skip ya sekarang, misalnya disini ya, disini. Kalau disini ya, saya panjangin saja. Ini kalau kita bicaranya, mano, pacaya, mano, persampasa. Ini kan ini kita bicara disini ya. Kalau ini kita bicara yang, selayatannya yang terkait dengan, alam, arupa ya, maka dia akan menggunakan mano, ya, tanah, maka pacayanya adalah, mano, sampasa, gitu kan. Mano, sampasa. ketika kita bicara mana sampasa, maka dia ada sembilan, sembilan, patana. Nah, sembilan patana itu, yang pertama kita terkait dengan, sahajata, sahajata, pacayo, anyamanya pacayo, lalu ada, ini saya pacayo, ada yang keempat adalah, wipaka pacayo, yang kelima ada, ahara pacayo, yang keenam ada yang namanya, indria pacayo, yang ke tujuh, delapan, sembilan, ya, adalah, sampayuta, sampayuta, pacayo, lalu ati, pacayo, dan awigata. Makanya teman-teman kita pernah belajar ya, kenapa ati dan awigata, tidak diterpisahkan, pada saat kita belajar, menggunakan metode, pacayan di desa kan, itu ya teman-teman. Kita lewat, kita terlewatin dulu ya, terima dulu saja ya, nggak apa-apakan, biar teman-teman nanti, paham. Lalu kita bicara yang keberikutnya adalah, tadi apa, salah ya tanah, pacaya, pasang. Ya, kita bicara kontak. Tentu ini adalah sebab, ini adalah akibat, ini adalah kondisi ya. Nah, teman-teman nanti kita lihat nih, ini kan sebabnya berapa? Salah ya tanah ya. Akibatnya apa? Apa? Pasa atau kontak ya. Nah, kita tahu sekarang teman-teman, ternyata kontak, bahwa yang namanya pasa, kontak, ya, dia memiliki, apa sih namanya, memiliki yang namanya, empat sifat karakter gitu ya. Maka dia akan, kalau kita kontak, maka dia objek yang kita tangkap, objeknya, apa, kesan terhadap objek, sebagai sifat ya. Yang kalau kita sudah tangkap nih objeknya, maka kesan terhadap objek, sebagai sifatnya. Lalu ada kerjasama, antara cita dengan, dengan objek, ya, yang bekerja dan bertugas. Lalu yang ketikutnya, hubungan dekat antara, randasan, arah mana, objek, dan kesadaran. Nanti kita akan jelasin, Anda akan mengerti apa itu, sebenarnya kalau kita bicara, watu, arah mana, dan winyana itu, sangat berlekatan sekali ya. Lalu terkait dengan, adanya, rangkaian yang disebut, caku, sota, ganha, jiwa, kaya, dan tubuh. Ya, begitu ya teman-teman. Saya pikir ini sudah kita pelajari di, awal-awal kita memahami, hal itu ya teman-teman. Sekarang kita lihat, ada berapa sih patana yang muncul di situ, gitu ya. Nah teman-teman nanti, teman-teman akan ketemu bahwa, dalam hal pasapacaya, ya, dalam hal pasapacaya di sini ya, kita bicara pasapacaya, maka, ada yang namanya, delapan, delapan patana. Nah dari delapan patana itu, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kita kebut saja ya. Lima, enam, tujuh, delapan, biar cepat selesai. Ada sahajata, lalu ada anyamanya, anyamanya, pacaya tentu ya, lalu ada wipaka, ini saya dulu ya, ada nisaya, ada wipaka, ada ahara, ada sampayuta, ada ati, ada awigata. seperti itu ya, teman-teman ya, biar teman-teman nanti paham. Kita lanjut saja ya, ini adalah terkait dengan, Pasa, Pacaya, Wedana. Gitu ya, kita buat. Sama, ini adalah sebab, ini akibat, ini kondisi. Gitu kan, yang ini sudah tadi jadi apa, Pasang. Gitu kan, sekarang wedananya, apa, ini adalah wedana, wedana perasaan ya. Nanti kalau kita bicara wedana, gitu ya, ada enam wedana, di dalamnya ya, kalau misalnya kita, dana wedana itu adalah caku, sampasa, jadi, ada perasaan, ada perasaan, yang muncul dari, objek kontak, mata, perasaan yang muncul dari, objek kontak telinga, gitu ya. Jadi, ada enam nih, ada enam, ada enam, yang kalau kita bicara wedana itu, tergantung, apa namanya, enam, enam, dia muncul di, di mana gitu ya. Nah, wedana itu, akan menimbulkan tanha, kita akan belajar. Dan kalau kita bicara tanha, ke depan, maka tanha itu sebenarnya adalah, terkait dengan, loba cetasika ya. Makanya kalau kita ditinjau dari objek, kita bicara ditinjau dari objek, ya teman-teman ya, maka, dari segi objek, tanha, atau kesenangan, atau kemelekatan ini, akan, apa namanya, kalau objek yang kita lihat itu pasti akan memiliki yang namanya kesenangan. Misalnya kita melihat rupa, melihat bentuk yang cantik, yang ganteng, kita akan senang. Lalu kita akan mendengar suara-suara, akan lagu-lagu merdu, pujian-pujian, halunan parita tadi, itu menyenangkan. ada ganda tanha itu keinginan akan bau, wangi-wangian, harum-haruman, kalau ada rasa, tentang ada kesentuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita lihat nanti belajar abidama, ada kamatana, ada wibawah tanha, ada wibawah tanha ya, ditinjau dari tanha, tanha memiliki 108, kita pernah belajar itu ya, 108 perasaan ya, teman-teman. Nah sekarang, wedana di sini jadi ya, ya wedana saja kan. Nah kalau kita bicara patananya, maka hanya satu, satu patana saja, yaitu apa? Pakatuh, Pakatuh, Pak Nisaya, Pak Nisaya, Pak Cayo. Ya, nggak apa-apa ya, Pak Caya. Oke lanjut. Sekarang kita lanjut kebut, ya biar kita selesai. Di penghujung tahun ini, supaya kita bisa istirahat ya, dua minggu, atau tiga minggu menjelang imlek ya. Sudah imlek. Untuk yang bab delapan tentu ya, tapi yang bab satu, eh bab satu, bab lima kita masih belajar ya, sampai tanggal 16. Oke, sekarang kita lihat nanti yang berikutnya adalah apa? Wedana, Pak Caya, tanha, Pak Tadi kita sudah bicara tanha, tanha itu seperti apa? Ini ada sebab tentu, ini ada akibat, ini ada kondisi-kondisi. itu ya. Kalau kita berbicara, wedana tadi perasaan kan bisa muncul di, 6 ya, di 6, di 6 landasan mata, kalau kita bicara wedana dan 108, pokoknya kita sudah bahas itu lagi ya, bidama ya. Lalu, sini ada tanha. kalau kita bicara tanha, tanha bisa menjadi, kalau kita bicara tanha, ini saya di sini. Kan tanha, tanha itu adalah, tanha bisa menjadi apa nih? Kalau kita bicara yang pertama, tanha itu bisa menjadi, sebab untuk menimbulkan, sebab untuk menimbulkan, menimbulkan apa? Menimbulkan, kamu padana. Apa itu kamu padana? Kamu padana. Padana itu kebelekatan. Jadi, apa ya, perbuatan yang, karma yang melekat. Tentu, kalau ini seperti ini, maka patananya, cuman satu. Apa itu? Patananya adalah, upanisaya pacayo. Hanya satu, patana, yaitu adalah, upanisaya pacayo. Gitu ya, pacayo. Nah, yang berikutnya, kalau dia, tanha menjadi, sebab, untuk, untuk timbulnya, timbulnya apa? Timbulnya yang namanya, diti, pandangan salah nih. Ditu padana. Kemulakan pandangan salah ya. Dia tidup padana, dia bisa menjadikan, melekat di, sebab untuk timbulnya, ditu padana. Lalu apa? Atau padana. Ini yang harus dipatahkan oleh seorang, sota pana ya. Atau, ata, 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 ata du. Padana. Lalu yang terakhir, ada yang namanya, silabatu. Silabat. B nya du ya. Silabatu. Padana. ya. Nah, ini adalah, disertai dengan, tujuh. Tujuh, patana. Nah, tujuh patana ini, adalah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya. head to pacayo. Tujuh ya. Sahajata, Pacayo, Anya, Manya, Pacayo, Nisaya, Pacayo, Sampai, Yuta, Pacayo. Lalu ada Ati, Pacayo, dan ada Awigata, Pacayo. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau jadi artinya timbulnya di Tupadana atau Wadupadana dan Silabat Tupadana karena ada tujuh faktor ini. Hetu Pacayo, Sahajata, Pacayo, Anya, Manya, Sahajata, Pacayo, Nisaya, Pacayo, Sampai, Yuta, Pacayo, Ati, Pacayo, dan Awigata, Pacayo. Teman-teman jadi bisa tahu. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah TANHA, TANHA, Pacayo, Upadana, Pemelekatan ya. Nah kita sama lihat lagi nanti begini. Ini menjadi sebab, ini menjadi akibat, ini menjadi kondisi-kondisi. Nah sekarang kita lihat ini adalah TANHA ya. Sebenarnya TANHA dan Upadana, kalau kita lihat sebenarnya TANHA dan Upadana, akar utamanya adalah LO, LOBA ya. Ini tetapi ini lebih melekat. Karena ini lebih TANHA sebagai para mata damanya. Dua-duanya para matanya damanya, tapi ini lebih melekat ya. Nah sifat daripada Upadana, Kemelekatan itu ya. dia mempunyai Kemelekatan sebagai sebab, tidak melepaskan sebagai pekerjaannya. Lalu ada TANHA yang mempunyai tenaga yang sangat kuat. Ya begitu ya, tapi juga disertai dengan pandangan Sarah sebagai hasil. Dan yang terakhir adalah TANHA sebagai sebab terdekat. Jadi sebenarnya dua-duanya sih sebagai TANHA sebagai sebab terdekat. Nanti kita bicara, kalau kita bicara TANHA, ada dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Yang namanya Upadana, Kemelekatan ini ya teman-teman. Menjadi apa? Pacayupanya Dhamma. Jadi sebab ya. Pacayupanya Dhamma jadi sebab dari apa? Dari TANHA kan, ini menjadi upadana, ini menjadi sebab, eh akibat sorry, akibat dari TANHA ya. Nah upadana di sini ada empat sebenarnya. Apa upadana sebenarnya empat? Ada Kamabawa, ada Upatibawa. Ada Kamabawa dan ada Upatibawa. Nanti kita bisa lihat apa itu Upatibawa. Kita lihat di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lalu di sini akan timbul yang namanya Patana gitu kan. Kalau dia kan ada jadi ada dua nih ya. Tapi kerematnya ini Upadana ini bisa dua. Satu terkait apa? Sorry. Bukan empat ya, ada dua ya. Upadana itu bisa dibagi beginilah sebenarnya. Kalau kita belajar pelajaran Bawana nih ya. Kita coba lihat Bawana itu pasti di pelajaran bab tujuh ya. Kita lihat ya teman-teman. Pelajaran bab tujuh. Nah ini dia. Aku salah. Kita cari Bawana, Bawana itu manusia nggak ada ya. Oh ini Bawana ya. Ini ya teman-teman ya. Ada empat kan? Ada Kamasa. Kalau kita bicara Upadana kan Upadana itu kemelekatan. Ini Upadana nih, sorry ya. Upadana kan ada empat ya. Kamu Upadana, Ditupadana, dan Silabat Upadana, dan Attawadu Upadana. Itu yang kita bahas ya. Kamu Upadana, Ditupadana, Silabat Upadana, dan semuanya apa? Kalau kita lihat para matadamanya. Para matadamanya semua yang namanya Upadana itu adalah tanha. Tanha atau loba. Ini loba, ini akarnya loba ya, sorry. Akarnya adalah loba. Loba sebagai sebab terdekat. Loba cetasika delapan ya. Ini bisa dilihat di buku pelajaran kita bab tujuh. Nah, kalau kita terkait dengan pelajaran Upadana di sini. Ini kena kita bicara upadananya bukan Upadana empat. Di bab tujuh kita bicara Upadana empat. Tapi kalau kita bicara di patitnya sama Upadana, yang namanya Upadana hanya dua. Yaitu apa? Kalau kita bicara ada yang disebut Kama Bawa, Kama Bawa, dan Upakat di Bawa. Kama Bawa, dan yang kedua berbicaranya adalah Upati. Upati Bawa. Gitu ya. Bukan Bawa, bukan Bawanan. Kok jadi Bawa? Ya, Bawa ya. Kebiasaan. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara, kalau Kama Bawa adalah, bicaranya adalah karma yang ada 26. Apa 29. Kan kita kan, Kama kan Jawana kan ada 255, ini yang 26, itu adalah Kama Bawa. Kalau Kama Bawa ini, bisa berpotensi baik, dia bisa berpotensi buruk. Tapi kalau Upati Bawa, akibatnya adalah, akan, apa ya, Upakat di Bawa itu akan bisa menghasilkan, lahir di, artinya apa ya, dengan kata, Kama, kita kalau di, kalau di, istilahnya beginilah ya, kalau Kama Bawa, kita akan dilahirkan di 31 alam kehidupan. gitu ya. Kama Bawa, sorry, sorry, Kama Bawa, bisa kita melakukan perbuatan buruk dan, bisa menghasilkan perbuatan buruk dan baik. Tapi kalau Upati Bawa, kita bisa menjadi makhluk, di alam 31 alam kehidupan. Artinya, ini sebenarnya Kama Bawa perbuatan Upati Bawa adalah, Wipaka hasil. Atau akibat gitu ya. Ini sebab, ini akibat, ini karma, ini akibat sebenarnya gitu ya. Nah sekarang, kalau kita bicara, Upadana yang Kama Bawa, maka, dia akan menghasilkan, Patananya 7. Patanah 7. Nah patanah 7 itu, adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Yang pertama adalah, Hetu Pacayo. Lalu ada, Sahajata Pacayo. Ada yang namanya, Anya Manya Pacayo. Ada yang namanya, Nisaya Pacayo. Ada yang namanya, Sampai Yuta Pacayo. Gitu ya. Kita hapus. Ada yang ke-6. Ada yang namanya, Ati dan Awigata. Ada Awigata. Gitu ya. Kalau kita bicara, Kamabawa. Kamabawa di sini adalah, Kamu Padana. Kan kalau Kamabawa kan, bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan namanya, Kamu Padana tadi ya. Ini kalau kita, Jadi kena, Jadi ini mah, Jadi ini basic, Jadi beginilah, Kalimatnya saya, Tukup salah, Karena kita bicara, Upadana ya. Jadi, Di sini nanti teman-teman, Biar Upadana ini, Jadi dibagi dua. Gitu ya. Tadi apa? Yang empat tadi kan, Ada empat tadi ya. Kamu, Padana gitu kan. Ini kan menghasilkan, Perbuatan hasil karma. Ya. Ada yang apa namanya, Ditupadada, Silabatu dan, Apa tadi? Kita bicara apa? Atawadu gitu ya. Jadi ini adalah, Upadananya adalah, Kamu Padana. Kamu. Padana. Maka akan masukkan tujuh, Padana. Tapi kalau, Berbicara, Ditupada, Ditupada. Ditupada. Lalu kita bicara, Terkait, Silabatu Padana. Gitu ya. Dan, Apa? Dan, Ata ya. Ata, Wadu, Padana. Gitu kan. Kalau ini, Maka, Ini tiga ini, Maka, Patananya juga tujuh. Patananya tujuh. Satu, Dua, Tiga, Empat, Enam, Tujuh. Yaitu, Sahajata, Pacayo, Anyamanya Pacayo, Lalu ada, Nisaya Pacayo. Ada, Maga Pacayo. Karena, Menghancurkan ditupada, Silabatu dan, Ata, Wadu kan bisa mencapai kesucian kan. Ini ada, Maka disini, Maga, Pacayo, Sampai Yuta Pacayo. Ada, Ati Pacayo, Dan, Awigata. Gitu ya, Teman-teman. Dikit lagi ya. Dikit lagi kita selesai. Jadi, Pelajaran bab 8, Sudah selesai. Ada senang sekali ya. Pelajaran panjangnya sudah selesai. Tadi kita bicara apa? Sekarang yang berikutnya adalah, Upadana, Pacaya, Bawah. Bawah disini adalah, Penderitaan proses, Penderitaan proses menjadi. Menjadi apa? Menjadi kelahiran berikutnya ya. Nanti kalimat ini, Tolong diterjemahkan, Liat lagi aja ya. Bab 1 ya. Karena kalau saya ulang, Kita gak kelar-kelar. Itu disini apa? Sebab. Ini ada akibat. Ini ada kondisi-kondisi. Dih ya. Nah, Sebabnya adalah upadana. Maka, Bawahnya, Nah, Kita bicara Bawah nih ya. Bawah itu adalah proses penjadian. Ya, Kalau kita bicara-cari. Nanti dilihat lagi ya. Dia muncul jadi apa? Nanti akan menjadi, Karena ini proses penjadian, Penderitaan, Maka akan menimbulkan kelahiran kembali Di masa mendatang. Nah, Kalau kita bicara terkait dengan Bawah, Proses menjadi, Kan ada perbuatan sebagai sifatnya ya. Perbuatan sebagai sifatnya, Menimbulkan pekerjaan sebagai tugasnya, Ada aku salah dan aku salah sebagai hasil, Dan yang terakhir ada kemelekatan sebagai sebab terdekat. Makanya kenapa? Upadana menimbulkan Bawah. Karena ada kedekatan di situ. Nah, Teman-teman, Kita sudah pernah belajar bahwa, Yang namanya Bawah, Ya, Adalah, Ada dua Bawah, Itu adalah Kama Bawah dan Upakati Bawah tadi ya. Kita bicara Bawah kan ada apa? Ada Kama Bawah dan, Ada Upakupati Bawah. Gitu ya, Kita pernah belajar tadi di situ. Nah, Seperti itu teman-teman, Kalau kita, Nah, Sekarang, Apa ya, Kita harus bicara bumi lagi ya, Kalau gitu. Begini, Kita bicara, Biar masih ada waktu kan, Gak apa-apa ya. Ini 31 alam kehidupan lagi ya, Saya ajak. Mana ini risetnya, Riset, Riset, Oke, Saya close. Ini juga saya riset. Oke, Kita bisa 31 alam kehidupan. Nah, Teman-teman kita lihat ya. Perbuatan yang lahir di alam, Kama Wacara Bumi, Ini Kama Wacara Bumi ya. Ya, Kama Wacara Bumi itu ya. Ini ceritanya ini ya, Teman-teman. Di kalem Kama Wacara Bumi ini, Ya, Teman-teman ya. Makhluk yang tumi melahir di sebelas alam kehidupan. Yaitu ini, Satu, Dua, Tiga, Kita close dulu. Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam, Tujuh, Delapan, Seminan, Sepuluh, Sebelas. Ini adalah Kama Bawa. Rupa Bawa yang mana? Rupa Bawa ini, Rupa Bumi. Ya, Rupa Bumi ya. Rupa Bawa itu Rupa Bumi citanya ya. Ya, Itu ada berapa dia? Ada, Yang memiliki empat kanda, Ada lima belas. Ya, Tapi, Yang memiliki Satu, Apa namanya? Satu, Satu kanda hanya ada Satu di alam Rupa Bumi ya. Kalau di alam Rupa Bumi, Ini hanya satu kanda ya. Kita sudah belajar, Ini satu kanda, Ini asanya sata. Yang ini, Dari alam Akasa, Winjana, Akinca, Dan Dewasanya, Dia hanya memiliki, Memiliki empat kanda saja ya. Empat, Empat rupa khas danda ya. Nah, Jadi, Dengan berdasarkan kelahiran ini, Bumi ini, Maka, Kita bisa melihat, Bahwa ternyata, Makhluk yang memiliki, Nama kanda, Di sini nama kanda ya, Kalau kita riset ya. Makhluk yang memiliki nama kanda, Nama kanda itu yang mana? Ini saja ya. Satu, Dua, Tiga, Empat ya. Makhluk yang memiliki nama kanda ini, Cita dan cita sikanya, Yaitu makhluk yang, Berbeda, Dari dalam, Kama Bumi ini. Kenapa dia berbeda? Karena, Tadi saya katakan bahwa, Ini hanya punya, Nama saja. Ya. Ini kita bisa lihat ya. Lalu as. Kalau kita berbicara terkait dengan, Demikian, Kalau kita bicara di alam ini nih contohnya, Di alam asanya, Newas sanya, Asanya tanah misalnya. Makhluk di sini tidak mempunyai sanya, Yang secara jelas. Di sini tidak ada, Tidak hanya sanya, Yang sangat halus, Tapi semua empat kanda ini ada. Orang kan berbicara newasanya, Asanya tanah, Berarti tidak punya sanya saja. Ini winyana cahaya tanah, Ini berarti tidak punya winyana, Salah ya. Semuanya ada empat kanda. Di sini ada empat kanda, Yaitu apa? Nama, Apa? Wedana, Sanya, Sankara, Dan winyana. Nah kalau kita kembali ke sini, Upadana, Maka menghasilkan bawa. Nah bawa di sini tadi saya, Kita bicara ada apa? Ada apa teman-teman? Ada kita bicaranya apa? Ada bawa yang, Apa tadi? Teman-teman masih ingat? Bawanya ada kepada bawa? Ada berapa bawa? Dua. Apa saja? Ya. Kama bawa dan Bupati Bupati bawah ya tadi ya. Nah walaupun dia kama bawa dan Bupati bawah, Terhadap kondisi-kondisi, Maka dia hanya punya dua patana saja. Dua patana itu, Yang pertama, Yang kedua adalah Upani saya, Upani saya, Upani saya, Pak Cayo, Dan yang terakhir adalah Kama. Kama Pak Cayo. Nah, Sampai di sini, Sampai bawa, Ini kehidupan kita hari ini. Ya, Kita selain, Kalau sudah bawa, Berarti kita akan mengalami cuti nih, Kemangatian. Sampai sini ya. Nah ini ada dua kehidupan yang akan datang, Yaitu, Bahwa, Pak Caya, Sampai, Jaramara, Jati, Entah, Saya pukul. Pak Caya, Jati. Jati di sini adalah Tumimbalahir. Tumimbal. Tumimbal lahir. Tentu, Kalau sudah lahir, Akan mengalami apa? Akan mengalami apa? Kalau kita sudah lahir, Setelah orang lahir, Makan ketimbul yang namanya, Jara. Jara itu apa? Ketuaan. Kalau sudah tua, Pasti akan mengalami namanya, Marana. Apa itu Marana ke? Kematian. Makanya pasti jati, Jati, Pak Caya, Jara, Marana. Gitu ya. Nah sekarang kita berbicara sifat daripada, Apa namanya, Terkait dengan yang namanya, Apa yang namanya, Bawa tadi nih ya, Yang menjadi kelahiran kembali. Kita tahu bahwa, Sifat dari, Dari, Apa namanya, Kelahiran kembali adalah, Yang pertama, Timbul dalam kehidupan sebagai sifat. Nah gitu ya. Yang kedua, Dia mempunyai lima kanda, Di batas dalam satu makhluk. Pekerjaannya punya lima kanda saja ya. Lalu ada yang namanya, Kehidupan ini, Ada yang namanya penerusan dari kehidupan, Lalu kehidupan saat ini. Dan yang terakhir kita bicaranya adalah, Nama kanda sebagai sebab terdekat, Dan sebab pertama. Karena sebenarnya, Kalau kita bicara Tumimba lahir, Pasti kita sudah jadi manusia. Jadi yang binatang, Jadi segala macam, Semua makhluk-makhluk itu, Pasti memiliki yang namanya, Nama kanda gitu ya. Nama kanda dan, Yang namanya, Yang nama kanda dan rupa kanda gitu ya. Begitu ya teman-teman. Kita sekarang lihat, Gambarnya. Gitu ya. Ini ada sebab, Ini ada akibat, Ini ada kondisi-kondisi. Gitu ya. Nah, Kalau kita berbicara, Bahwa ini sebab, Jati adalah ke, Tumimba lahir ya. Jati disini menurut Abidama adalah, Tidak bisa disertai dengan, Pacaya 24. Menurut Abidama nih ya, Yang namanya kelahiran disini, Tidak bisa ya. Kalau kita bicara disini ya, Kalau menurut Abidama nih, Perkenaan dengan jati, Kita bicara menurut Abidama dan Suta ya. Suta dan Abidama. Menurut Suta, Kalau kita bicara jati pacaya jarah marana nanti ya, Maka dia dapat bersekutu, Dengan satu, Dengan satu, Patana. Apa satu patananya adalah, Pakatupanisaya. Pacaya. Tapi kalau menurut Abidama, Teman-teman, Maka, Karena yang namanya, Karena adanya proses, Ini kan proses cuman, Sebenarnya kalau kita bicara, Proses Cita Witi ini kan adalah, Proses ini sebenarnya adalah cuti, Ke Pati Sandi, Gitu kan sebenarnya. Maka kalau kita lihat disini, Di Abidama, Ini kan ada titik kanal, Gitu kan ada apa, Upadak, Upadak titik bawah gitu kan, Maka dia tidak termasuk ke dalam, Tidak ada patananya. Patananya nihil. Gak ada nih ya. Makanya biar teman-teman tahu, Kalau, Yang namanya, Bawa pacaya jati, Menurut Cita ada, Yang namanya, Pakatupanisaya. Tapi kalau menurut Abidama, Sama sekali tidak ada patananya. Karena tadi, Yang namanya, Ini kan kita bicara, Ini kan, Bahwa itu adalah, Marana kematian. Yang namanya kematian kan, Dan, Kelahiran kembali kan, Proses yang, Berkelanjutan sebenarnya. Makanya tidak perlu membutuhkan, Yang namanya patananya tadi. Wah selesai juga celus ini. Terakhir apa? Jati, Pacaya, Jarah, Marana. Marana, Jarah-jarah itu apa? Jarah itu apa teman-teman? Ketuaan. Ketuaan. Nuah ya. Kalau Marana. Kematian. Kematian. Nah, Nanti kita harus tahu nih, Yang namanya ketuaan itu, Kalau kita bicara ketuaan adalah, Kalau di Abidama adalah kelapukan. Kelapukan dari apa? Dari proses kanda. Dalam kehidupan ini sebagai sifat. Jadi yang namanya, Yang namanya pacak kanda itu, Sifat sejati adalah kelapukan. Atau penuaan ya. Nah, Kalau sudah tua nanti, Menuju kemana? Menuju kematian. Lalu ada kemusnahan. Setelah mati, Mustah nggak? Setelah mati kita musnah. Ya. Jasman ini musnah. Lalu, Setelah itu, Yang namanya ketuaan, Menjadi mati, Mengalami, Apa namanya, Kemusnahan. Ini adalah, Sebab terdekatnya adalah, Apa? Sebab terdekatnya adalah, Kelapukan. Gitu ya. Nah, Apa yang disebut marana sekarang, Kematian? Kalau kita bicara kematian, Dalam Abidama, Kematian itu adalah, Penerus dari kehidupan, Yang sedang muncul, Sebagai sifat. Kematian itu sebagai, Kematian itu sebagai, Terusan saja. Makanya kita nggak usah nangisi, Kematian itu. Ya. Karena air mata kita, Menurut ajalan Sang Buddha, Sudah lebih dari, Tujuh samudera, Kita menangisi, Orang-orang yang sangat kita cintai, Akan kematian ini. Gitu ya. Makanya kenapa? Yang namanya, Cuti kana, Cuti lakana, Kata Sang Buddha, Dalam Abidama. Kematian itu hanyalah penerus dari kehidupan, Kematian itu hanyalah penerus dari kehidupan, Yang sedang muncul sebagai sifatnya. Atau juga, Ada benda, Atau makhluk yang pernah bertemu, Dalam kehidupan sebagai pekerjaan. Tugasnya dia menemukan kematian. Lalu ada penerusan karma dari kehidupan, Yang lalu sebagai hasil. Yang terakhir tentu, Yang namanya, Kama memiliki, Apa ya, Sebab terdekatnya adalah, Marana, Sebab terdekatnya tentu adalah, Nama dan rupa. Jadi kalau kita bicara nama dan rupa, Maka berarti, Seluruh ajaran Buddha, Bicaranya cuma nama dan rupa. Rupa adalah, Di bab 6 kita pelajari nanti, Setelah after Imlek, Nama sudah kita pelajari dari, Bab 1, Cita, Bab 2, Cita Sika, Bab 3, Pakinaka, Bab 4, Witi, Bab 5, Witi Muta, Bab 7, Sampacaya Sanggaha, Lalu kita bicara bab 8 kemarin, Hari ini kita bicara, Pacaya, Itu semua berbicara tentang, Terkait dengan, Yang namanya, Pancakanda. Jadi ajaran Buddhis itu ada di Pancakanda, Mengenal Pancakanda, Itu mengenal diri sendiri. Dan Pancakanda selama ini, Kan menjadi Pacayu Padana Kanda, Sehingga, Lima kemelekatan ini menjadi, Kita melekati tubuh, Kita melekati perasaan kita, Kita melekati, Apa namanya, Persepsi kita, Kita melekati semua, Karena, Semua menjadi, Pacayu, Pancakanda, Gitu ya, Makanya kenapa, Ajaran Sangguda itu, Mengajarkan kita, Belajar Abidama ini penting, Kenapa, Ternyata kematian, Hanya sebagai proses, Kepenurusan kehidupan, Kita sudah pelajari ya, Oke, Saya minum dulu ya, Nggak enak, Nah, Kalau kita gambar ya, Teman-teman, Kalau kita gambar nih, Kita buat tabel ya, Ini adalah sebab, Ini ada akibat, Ini ada kondisi-kondisi, Gitu ya, Kita bisa tahu ya, Teman-teman, Yang namanya kematian, Jara, Jara itu kematian, Ya, Tadi Jara itu, Usia kelapukan ya, Kalau kita ketuaan, Kalau kita bicara Jara disini, Jara itu kalau ketuaan, Nanti teman-teman akan menemukan, Ada dua ketuaan, Ketuaan apa? Rupa dan, Nama, Ya, Kalau ketuaan rupa, Gitu ya, Keadaannya dapat kita lihat, Betul nggak? Lihat foto kita ya, Semakin kita meniop lilin ulang tahun, Wadah kita semakin keriput, Semakin, Apa, Jiwi cindrianya semakin berkurang, Lemes, Kelihatan pucat, Dan seterusnya, Seterusnya, Seterusnya ya, Kalau ketuaan rupa ini, Bisa dilihat dengan kasat mata, Contohnya apa? Rambut beruban, Gitu ya, Kulit keriput, Gigi ompong, Semuanya, Ketuaan ini nyata, Ya, Maka dari itu teman-teman, Sekali lagi, Ini menjadi perenungan, Perenungan buat kita, Mestinya, Kalau semakin kita sudah, Semenjak jarak, Usia tua, Apalagi yang mau kita kejar hari ini, Teman-teman, Apa yang kita mau kejar? Uang, Kesibukan, Kejayaan, Kemakmuran, Masih terus kita kejar, Sementara kita, Terguras oleh ketuaan, Tubuh ini mengalami ketuaan, Dan kelapukan, Ya, Ketuaan itu nyata loh, Kata Sang Buddha, Ketuaan itu nyata, Dalam bahasa Pali, Kalau ketuaan itu nyata, Namanya, Sebentar, Wahyu, Maaf ya, Wahyu, Wudi, Jara, Ketuaan itu nyata, Ketuaan yang nyata, Ya, Betul nggak? Yuk kita ngaca yuk sekarang yuk, Apalagi bisa lihat, Di laptop kita masing-masing, Atau di grup zoom ini, Kita lihat, Ya, Ada juga disebut, Yang namanya, Paramata, Jara, Atau, Kanika Jara, Ya, Itu kita tidak bisa melihat, Kemampuan itu, Ya, Bahwa, Ternyata di dalam tubuh, Komponen tubuh yang, Terlihat di atas 32 kotoran tubuh, Itu juga mengalami ketuaan, Yang kelapukan, Gitu ya, Nanti kita bicara yang namanya, Batin, Nama kanda, Nama kena, Ketuaan itu ada, Ya, Ketuaan batin itu, Tidak dapat dilihat dengan kasat mata, Ya, Pati cana, Pati cana, Kejara, Itu tidak bisa dilihat, Ya, Makanya orang itu, Semak, Ketuaan batin itu kan, Berdasarkan pengalaman, Belajar, Dan sebagainya, Meditasi, Dan sebagainya, Ya, Nah, Sekarang kita lihat yang namanya marana, Kematian juga ada dua, Kita dengarin ini, Karena ini penting kita mengalami kematian, Ada kematian disebut rupa marana, Dan kematian berupa, Nama marana, Gitu ya, Kalau rupa marana, Apa romo? Kepadaman, Atau, Kematian dari rupa, Ya, Misalnya apa nih romo? Meninggalnya seseorang, Karena jiwiti indrianya, Sudah lenyap, Meninggalnya orang, Binatang, Makhluk hidup namanya, Rupanya sudah, Jiwiti indrianya sudah lepas, Jadi mengalami kematian, Kalau kita bicara nama marana, Maka, Kepadaman dari empat kanda, Ya, Sebagai bangga kanda, Jadi ini, Mereka yang meninggal di empat alam kehidupan, Empat alam arupa, Yalah nama kanda dia, Nama marana namanya, Jadi teman-teman, Jadi kita bisa bicara bahwa di sini, Berarti, Jara, Menjadi sebab, Ya, Lalu, Marana, Ya, Jati, Jati ya, Oh, Jati ya, Sorry salah, Saya salah, Ini jati ya, Jati, Sebagai sebab, Ada jarak, Ada marana, Sebagai akibat, Gitu ya, Nah, Kalau kita belajar di abidama, Maka, Jati jarak marana, Karena kita bicara, Expectingnya di kehidupan akan datang, Jati jaya marana, Ini kalau kita bagi menjadi, Tiga kalah, Tiga waktu, Maka, Dia adalah kelompok yang kehidupan akan datang, Ya, Karena dia adalah jati jarak marana, Yang tidak bersekutu, Dengan pacaya 24, Kenapa tidak bersekutu, Romo, Sebab, Kematian itu adalah, Jati itu adalah, Kalau kita bicara jati adalah, Munculnya di momen titi, Keberlangsungan, Ya, Sedangkan jarak marana, Momennya dibangga, Yang akan datang, Dibangga, Yang akan datang, Jadi, Kita nanti, Belajar di cita witi, Kayak gitu, Ya, Maka, Sehingga, Tinggal terjadi, Bahwa, Ketika jati, Jaya-jaya sebagai sebab, Jaya-jaya sebagai akibat, Maka, Patanannya tidak ada, Tuh, Cilusi kayak gitu, Dipercepat, Gak apa-apa Cilusi, Biar cepat selesai juga, Iya, Selesai, Sudah pelajaran, Bab 8, Finish, Ah, Lega ya, Tugas saya selesai, Tugas saya selesai, Tugas saya selesai, Baik, Romo, Mungkin ada, Teman-teman yang ingin bertanya, Boleh langsung, Di unmute, Minggu mau nanyanya juga, Romo, Iya, Gak apa-apa, Nanti dilihat lagi ya, Tugasnya ya, Cilusi ya, Ya, Romo, Nanti paling diulang lagi ya, Romo ya, Dari rekaman, Pertama ya, Oh, Ini terakhir, 98-nya, Gimana Romo? Ini berapa, 90-berapa hari ini, Yang ini terakhir, 90-berapa? 94, Romo, 94, Bagi 52 minggu, Eh enggak, Kita dua hari, Seminggu, Dukan dua minggu sekali, Seminggu sekali ya, Sebulan-sebulan tahun ada berapa minggu, 52 kan? Ya, Kemarin banyak, Yang kosong juga sih, Romo, Yang pas ada bentrok jadwal, Oh iya, Ya sempat ini, Kosong, Berarti, Habis ini, Mulainya, Sapan lagi Romo? Yang bab 6 berarti, Bab 6 itu, Kita mulai, Di tanggal, 27, 27, Iya, 27 Januari, Bagi kita libur, Selama dua minggu ya, Eh, Tiga minggu berarti, Yang senin, Yang kelas senin, Mulai kapan? Senin sampai tanggal 16, Kita masih belajar, Dua, Tiga libur, Tiga puluh, Kita masuk lagi, Berarti, Yang Jumat nanti, Diganti, Untuk yang bab 6 ya, Romo ya, Oh mau begitu, Oh mau begitu, Oke, Atau yang, Gak, Bab 6 itu baru muncul, Di tanggal 27, Oh tanggal 27, Ya, Bab 6, Tanggal 27, Kalau untuk mengisi yang Jumat, Oh Jumatnya diganti sama bab 5 gitu, Maksudnya ya, Oh enggak, Kalau misalnya, Kalau misalnya, Mau selesai bab 5, Langsung bab 6, Berarti Jumat kosong ya, Romo ya, Iya, Kalau mau misalnya, Jumat, Jumat kita kosongin aja, Libur, Enggak apa-apa, Itu kan per item dulu, Jadi supaya, Pikiran kita enggak banyak ya, Ya, Bagian-bagian, Kalau kita bicara, Bab 5 juga, Enggak lama lagi ya, Iya, Bab 5 juga enggak lama lagi, Bab 5 itu, Paling pertemuannya tinggal, Tinggal 6 kali, Paling, Ya, Paling banyak, 6 sampai 8 kali, Paling banyak ya, Ini sekarang, Pertemuan kelima itu, Sudah berapa, Depart berapa, Yang kelima, Kemarin, Part 16, Romo, Ya, Paling-paling 25, Atau 23, Ada 4, Sudah selesai, Ya, Baik, 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 Ada yang mau bertanya, Mungkin kalau tidak ada, Kita akhiri ya, Romo ya, Iya, Dapat dangepul kali, Karena pelajarannya susah ya, Lumayan susah Romo, Harus diulang-ulang terus Romo, Baik, Romo, Sebelum kita mengakhiri kelas, Mungkin ada pesan-pesan buat kita, Untuk kelas malam hari ini, Tidak terasa ya, Kita sudah mengakhiri, Perjalanan, Pembelajaran Abidama ini, Karena dengan berakhirnya bab 4, Dab 8 sebenarnya, Seluruh pelajaran Abidama ini, Sudah selesai, Karena kita punya utang terkait dengan rekaman bab 6, Itu saja sih yang menjadi beban kita kan, Karena teman-teman yang di wihara lain, Sasana, Isipatana, Itu sahabat kan di wihara-wihara ini sudah kita lakukan offline ya, Tapi ini kan, Tapi offline juga enggak semuanya sih, Karena saya belum mengajarkan secara detail terkait dengan cita witi, Karena teman-teman yang offline itu tidak belajar cita witi, Nanti di, Karena ini kita rekam dengan baik, Di wihara Sasana Subasita, Maka pelajaran bab 6 itu akan sampai ke cita witi, Supaya nanti teman-teman bisa lebih memahami, Saya pikir ini memang cukup melelahkan, Tapi yakinlah, Tanpa pengetahuan Abidama kita tidak akan bisa mencapai pencerahan, Karena itu sekarang dengerin dulu saja, Hanya-hanya sahajatah pacayana pacayo dan sebagainya, Anantara pacayo dan sebagainya, Saya pikir nanti lama-lama kalau Anda dengar, Yang penting tahu mapnya sih sebenarnya, Jadi saya ingin menjelaskan bahwa, Kondisi-kondisi inilah atau patana-patana inilah, Yang membedakan agama Buddha dengan agama lain, Gitu namanya saya, Karena orang lain kan begini, Sebabnya adalah biji mangga, Akibatnya adalah buah mangga, Kan gitu ya, Saya ceritakan begini, Boleh pakai ide lagi ya, Kalau kita berbicara konsepnya agama lain kan, Sebenarnya kan begini, Sebabnya, Sebab dan akibat gitu kan, Sebabnya adalah, Nanam biji mangga, Kayak hitam lah ya, Nanam biji mangga, Nah, Tidak kelihatan saya, Saya harus pakai kecamatan, Sebabnya adalah biji mangga, Kalau biji mangga kita tanam, Maka akibatnya akan menjadi, Buah, Mangga gitu kan, Dan saya yakin seluruh agama mengajakkan ini, Seluruh dunia yang, Tapi buddhisme tidak hanya seserhana itu, Menanam biji mangga, Mengasihkan buah mangga, Itu dibedah sama agama Buddha, Buah mangga ini ada yang asam, Ada yang manis, Ada yang sedikit asam, Sedikit manis, Itu tergantung kondisi-kondisi, Atau dikenal sebagai, Pak, Pak Tanah, Nah, Pelajaran Pak Tanah inilah, Yang membedakan, Agama Buddha dengan agama lain, Karena ketika, Menanam biji mangga, Menghasilkan buah mangga, Mangganya ada yang di dalam satu pohon, Ada yang asam, Ada yang manis, Ada yang, Ada yang keset, Dan sebagainya, Karena adanya kondisi-kondisi, Kondisinya ada berapa Romo, 24, Tapi gak semuanya 24, Tergantung, Apa saja, Gitu kan, Ada yang 16 tadi, Ada yang, Ada yang, Setuju, Ada yang 9, Dan sebagainya, Kita sudah belajar itu dari awal, Jadi teman-teman, Inilah yang namanya, Pak Tanah inilah yang membedakan, Antara agama Buddha dengan agama lain, Karena semua agama pasti mengajarkan sebab dan akibat, Ya, Sebabnya apa, Karena perintah agama, Akibatnya apa, Kamu akan masuk surga, Karena gitu ceritanya, Sebab akibat ini, Itu yang diajarkan oleh semua agama, Tapi Buddhisme menambahkan, Bahwa sebab dan akibat ini, Tergantung juga ada kondisi-kondisi yang menyertainya, Dan kondisi-kondisi itu sudah diajarkan dalam Pak Tanah, Dan Pak Tanah adalah, Kalimat saya, Pak Tanah itu adalah, Udanang, Apa itu Udanang? Udanang adalah, Ungkapan, Ungkapan apa? Ungkapan kegembiraan, Atas sang Buddha mencapai pencarahan sempurna, Apa sih yang pertama kali diucapkan? Ya, Itu, Patica Samupada yang kita pelajari hari ini, Dan Pak Tanah yang kita pelajari setelah hari ini, Ya, Artinya apa? Ternyata, Patica Samupada dan Pak Tanah itu adalah sebagai pacaya, Kondisi-kondisi, Kalau disini kita bicara, Sebab, Biji Mangga pacaya, Kan ada pacaya disini kan? Ya, Kalimatnya kan ada pacaya disini, Iya gak? Misalnya, Misalnya kita bicara, Awija gitu kan? Awija kan pacayanya misalnya Sangkara, Kan ada pacaya disitu, Pacaya itu apa? Kondisi-kondisi, Kondisinya apa sih? Ini Patanahnya, Ya, Patanahnya 24 yang sudah kita pelajari dari, Yang sangat panjang, Karena kita menggunakan, Pacaya Nidesa, Pacaya Nidesa adalah, Membahas patana yang 24 ini, Secara lebih mendalam, Jadi tetap semangat si Lucy, Dan teman-teman semua yang ada disini, Mohon maaf, Atas keterbatasan, Kemampuan saya mengajar di bab 8 ini, Saya juga baru, Apa namanya, Bab 8 ini baru, Kelas ini dia baru pertama kali saya mengajar, Saya belum sebelum-sebelumnya belum, Bab 7 dan bab 8 itu, Belum pernah saya ajarkan, Ya, Bab 7 dan bab 8 itu saya ajarkan, Di kelas ini, Untuk yang pertama, Tapi kalau bacaan bab 1 sampai bab 6, Sudah saya ajarkan, Dua-tiga kali lah, Di kelas of 10, Inilah makanya, Perlu juga, Mendengar lagi, Mendengar lagi, Mungkin, Kapan waktu, Dengan kekuatan kama baik, Kita bisa bikin one day, Atau, Two day, Abidama, Kelas, Untuk bisa memperdalam, Materi-materi yang secara sesulit, Demikian, Si Lucy, Tetap semangat, Untuk terus berbuat baik, Dan belajar Abidama, Terima kasih, Nama budaya, Nama budaya, Sadu, 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 Terima kasih, Romo, Atas, Tesan-tesannya, Sebelum kita mengakhiri, Kelas malam ini, Kita akan sama-sama, Membacakan, Tarita pemimpahan jasa, Dan juga diakhiri dengan, Nama karapatah, Boleh saya minta, Pak Hendra, Untuk mewakili kita, Membacakan tarita, Patidana, Dan menutup dengan, Nama karapatah, Pak Hendra, Saya silakan, Baiklah, Romo Ramani, Bapak Ibu sekalian, Marilah, Kita tutup kelas, Ini dengan, Pembacaan, Patidana, Setelah itu, Nama karapatah, Handa mayang, Patidana gatayo, Banamasi, Punya sidani, Katasaya, Nanyani, Katani me, Te sanca, Bagino, Hontu, Satanan, Tapamanaka, Ye piyagunawan, Taca, Mayang mata, Pita dayo, Ditame capya, Ditawa, Anye, Maja, Tawerino, Satta, Titantilo, Kasming, Te bumacatu, Yonika, Pance, Kaca, Tua, Kara, Samsara, Anta, Bawa, Bawa, Nyatang, Ye pati, Daname, Amumo, Dantute, Sayang, Ye cimang, Napa, Jananti, Dewa, Te sang, Niwedayu, Maya, Dinang, Nak, Uyyanang, Anumo, Danahe, Tunah, Sabesata, Sadah, Hontu, Awira, Sukaji, Winno, Kemapadan, Capap, Hontu, Te sasa, Sijatang, Suba, Sadu, 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 Selanjutnya, Mari kita membacakan nama Karapatan, Arah, Sama, Sambut, No, Bhagawa, Boddang, Bhagawan, Tang, Abi, Waden, Swa, Kato, Bhagawa, Tadamo, Namang, Namasami, Mari bersama kita mengucap, Sabesata, Bawantu, Sukitata, Semoga semua makhluk bahagia, Sadu, 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 Waktu kami kembalikan ke Cinsin. Terima kasih Pak Hendra, Terima kasih.